Safari politik bakal calon wali Kota Medan, Riko Waas, pada Jumat siang bertemu dengan pengurus Partai Kedilan Sejahtera Kota Medan. Riko menyebut PKS adalah partai yang sama-sama berjuang saat Pilpres dan diharapkan pada Pilkada 2024 ini masih terus bisa bersama untuk membangun Kota Medan ke depan. Dalam kunjungan silaturahminya, bakal calon wali Kota Medan dari Partai Nasdem turut didampingi Afif Abdillah, Ketua Partai Nasdem Kota Medan, beserta sejumlah pengurus berkunjung ke kantor PKS di Jalan CI Beras, Kota Medan. Pertemuan tersebut disambut oleh Ketua DPD PKS Kota Medan, Kasman Lubis, beserta pengurus. Riko Waas sempat membahas tentang visi misi, serta saling bertukar pikiran untuk memajukan Kota Medan ke depan. Meski belum menentukan arah dukungan, PKS masih membuka peluang untuk arah dukungan bagi bakal calon wali Kota Medan. PKS mengapresiasi Riko Waas sebagai bakal calon wali Kota Medan yang diusung Partai Nasdem. Sementara itu, Riko berharap PKS nantinya dapat bekerja sama dengan Partai Nasdem seperti pada Pilpres dan Pilek sebelumnya. Apa yang telah diputuskan Nasdem, kita hormati dan kita hargai itu sebuah keputusan. Dan juga nanti ya PKS akan terus melakukan komunikasi politik dengan bakal calon wali Kota yang lain dan juga partai-partai yang lain. Hari ini silaturahmi ke Partai PKS, ya intinya kita ingin memperkenalkan diri, membuat kita lebih dekat, memahami bagaimana apa-apa yang kita pikirkan selama ini. Dan tentunya berharap bahwasannya mungkin kita bisa berjalan bersama di tahun 2020. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.